Di saat harga beras sedang mahal, puluhan ton beras impor berserakan di jalanan kota Bogor karena truk yang mengangkutnya rusak. Selengkapnya dalam kilas perisiwa. Satu persatu karung beras yang tumpah dipindahkan. Puluhan ton beras impor asal Thailand yang akan dikirim bulog ini tumpah hingga menimpa pagar jalur perjalan kaki di kawasan Tugu Kujang, Bogor. Badan sambungan truk logistik bulog yang mengangkut beras menuju gudang di wilayah Dramaga ini patah saat melintasi jalur putaran tajam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga penyebab kecelakaan akibat perkelebihan muatan. Saat ini badan truk sudah dipindahkan. Informasi lainnya soal ulah ngeyel warga asing di Bali. Dalam video singkat yang direkam oleh warga, seorang warga negara asing diduga merusak sejumlah mobil yang terparkir di kawasan pantai Legian Kuta dengan cara menggores badan kendaraan. Aksinya memang tak terlihat jelas karena terhalang papan selancar. Saat ditegur, WNA ini pun mengelak dan memilih untuk kabur. Namun yang pasti terdapat kerusakan sejumlah cat mobil akibat ulah terduga pelaku. Lagi-lagi, perlintasan kereta tanpa palang pintu memakan korban jiwa. Detik-detik mobil yang dikendarai sepasang suami istri tertabrak kereta api pandan wangi relasi Banyuwangi Jember terekam kamera pengawas. Akibatnya mobil korban terpental sejauh 5 meter, mobil pun rinset. Kedua penumpang mobil terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani tim Satlanta Foresta Banyuwangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.